oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel di channel tetosendok gimana kabarnya sobat tetosendok pasti baik-baik semua ya gimana udah pada natas sama belum oke untuk sobat tetosendok disini saya akan berbagi pengalaman yaitu di dalam bidang sanitasi atau bersih-bersih jadi untuk saya sendiri itu biasanya untuk membersihkan kandang atau mesin tetosendok ini biasanya setelah saya gunakan itu jarak paling kita lima jam itu langsung saya bersihkan saya sanitasi dengan cara saya sapu bersihkan kotoran-kotorannya jadi selempit-selempitan semua dibersihkan ini berhubung tidak ada sulak saya memakai sabu saja seadanya saja adanya sabu yang penting bisa untuk membersihkan mesin tetos ini dan biasanya setelah saya membersihkan kotorannya ini kerak-keraknya itu itu saya lanjutkan dengan mengelap mengelap menggunakan air panas atau air hangat lah pokoknya air bus jadi air yang sudah saya panaskan itu saya masukkan gombal atau kain dan setelah itu saya lap-pelapkan sampai merata ini saya singkat saja ini nanti tidak merata supaya singkat videonya dan setelah saya lap setelah saya bersihkan memakai sabu tadi itu untuk langkah selanjutnya itu saya spray menggunakan cairan apa itu density vektan apa-apa itu ada apa pakai backlink atau pakai kispray kalau saya ini saya kasih kispray biar wangi dulu setelah itu saya semprot pakai cairan itu anti-septik itu ya anti-bakteri anti-corona itu supaya virus-virus bakterinya mati dan bersih dan steril jadi untuk mensterilkan mesin totas itu biasanya saya sendiri itu seperti itu mantap ya oke untuk sepatah tersendok mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kurang dan lebih saya mohon maaf saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tetas undok gelundo selamat menikmati selamat menikmati